Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Oratoto Blas Orang yang memang tidak Toto sama sekali Di video kali ini, saya ingin menanggapi teman kita Yang bertanya tentang monetisasi ya Bagaimana perjalanan saya sampai monetisasi Dalam membuat channel perayaman, khusus perayaman ya teman-teman Sebelumnya saya kenalin dulu Kenapa saya membuat nama di channel itu Oratoto Blas Oratoto Blas itu artinya bagi saya itu orang yang tidak pandai Orang yang istilahnya belum menguasai atau tidak tahu gitu ya Tidak tahu, bukan berarti itu orang bodoh, bukan Tidak pintar gitu loh, maksudnya orang yang tidak pintar Nah, di sini teman-teman, kenapa saya membuat channel itu Agar memang saya itu selalu belajar dan belajar ya Awalnya, awalnya saya beternak ayam itu ya sekitar kurang lebih hampir 2 tahun lah ya Dan saya membuat channel itu ya cuma iseng-iseng teman-teman ya Iseng-iseng Terus melihat teman-teman yang lain gitu kelihatannya itu asik gitu aja loh Nah, kita membuat konten perayaman Tentunya yang mengedukasi Yang sharing lah ya berbagi ilmu ya tentunya Yang baik-baik begitu ya, kita itu tidak usah menembungkan diri Terus ayam kita itu bagus-bagus itu tidak perlu bagi saya ya teman-teman Karena apa tujuan saya itu memang saya itu senang Bisa ada hiburan tiap hari itu tidak jenuh gitu loh teman-teman Kalau misalnya kita aktivitas yang lain itu tidak jenuh gitu ya Dalam menempuh jam tayang Nah, teman saya ini kan tanya 4.000 jam tayang itu murni apa tidak gitu ya Kalau saya murni teman-teman Saya membuat konten Itu dulunya ya memang asal-asalan Karena memang belum bisa Karena orang yang tidak tahu namanya pemula asal-asalan Itu saya buat yang sebagus mungkin bagi saya Sudah terlihat bagus gitu Tapi ya memang tetap kita itu ada kekurangannya Satu, video kita itu mengedukasi Yang kedua itu harus real Dan yang ketiga itu kita harus percaya diri Tentang judul Tentang tumbalin Atau apa ya Ini loh Sampul-sampul Nah, atau video itu sendiri itu harus bagus teman-teman Saya yakin kalau video itu bagus Dan dimenati orang Itu juga lumayan ya Hasilnya ya memuaskan begitu Terus saya juga tidak meminta subscribe atau apa itu enggak teman-teman Ya biaran saja gitu Mengalir apa adanya Yang penting real murni saya enggak ngoyo harus cepat monetisasi Terus cepat dapat apa istilahnya ya Penghasilan itu enggak seperti itu teman-teman Kita nyaman dulu Pokoknya nyaman dulu ya Anggap saja itu suatu hiburan lah gitu ya Jam tayang Saya itu mendapatkan jam tayang itu sekitar Tiga bulan Tiga bulan sampai empat bulan Itu sudah dimonetisasi Pokoknya saran saya itu Kalau membuat konten perayaman itu juga harus hati-hati ya teman-teman Kenapa harus hati-hati kita tidak boleh melanggar perdoman komunitas youtube Satu ya buatlah konten yang aman Setelahnya Babon Indukan Bertelur Anak ayam Atau merawat ayam Khususnya ya ayam-ayam yang kita rawat itu Kutukan atau yang masih kecil atau indukan Kalau jantan Perjantan misalnya ayam jago ya Ayam jago Terus habis abaran Kita merawat ayam yang habis abaran Terus disitu ada luka-luka teman-teman Itu tidak boleh Tidak boleh Ya kalau bisa ya yang aman ya Adu ayam Itu tidak boleh Terus Walaupun indukan Ada istilahnya gebrakan-gebrakan gitu ya Itu juga tidak boleh teman-teman Karena saya sudah mengalami sendiri dua kali Yang pertama saya dapat peringatan Yang kedua saya dapat teguran Ini kisah saya teman-teman Kalau teman-teman ingin Cepat monetisasi Itu harus fokus Harus fokus membuat konten itu sebanyak mungkin Terus jangan lupa Ini buat shot teman-teman Video-video shot itu mendongrak Setelahnya memperkenalkan diri kita Atau channel kita itu Siapa tahu ada yang bagus Saya juga seperti itu teman-teman Tidak peduli saya Yang penting saya itu nyaman Santai Tujuan saya itu ya hiburan begitu Untuk syarat-syarat monet Untuk syarat-syarat monet Misalnya video kita itu Sudah bagus ya Sudah bagus Dan sudah Misalnya mendapatkan Seribu subscribe Juga Empat ribu jam tayang Itu Wajib kita kontrol teman-teman Nah disitu ada Misalnya dikasih Backzone Misalnya ada Hak cipta atau apa itu Hapus saja teman-teman Kalau tidak dihilangkan saja Dipisukan saja Tidak apa-apa Kalau dihapus kan tayang ya Misalnya Viewnya sudah banyak Mendongkrak jam tayang Itu Kalau ada Hak cipta copyrightnya itu Dihapus saja Pixelnya Tidak apa-apa Yang penting kita itu bisa Monetisasi Itu teman-teman Sering Seringlah berkunjung teman-teman Kalau Pengen Subscribe Terus jam tayang Itu cepat Itu harus saling kunjung Berkunjunglah ke teman-teman Yang Jangan yang besar Yang besar Kalau saya Besar kecil Saya tanggapi Dan saya akan Insya Allah Kalau tidak ada Apa ya Kesibukan gitu Saya pasti hadir teman-teman Saya hadir Saya tidak Harus yang besar Harus yang kecil Saya beda-beda Enggak Karena saya juga memang Dari mereka-mereka teman-teman ini Saya itu Enggak sengaja saja Buat Channel Atau konten-konten ini Perayaman ini itu Terus langsung Wah bertujuan saya itu Harus begini-begini Enggak teman-teman Enggak Enggak seperti itu Pokoknya intinya Saling berkunjung Berkunjung di tempat-tempat Apalagi pemula ya Yang seini Apa ya Sealiran dengan kita Sehobi Itu bagus teman-teman Kalau bisa Komen itu Yang agak panjang teman-teman Jadi Kalau dilihat Di respon Oh Dibaca Ini komennya Seperti ini Seperti ini Itu serius Jadi Nanya Kalau Cuman Oke Misalnya Oke Bagus Mantap Itu kurang Bagi saya teman-teman Kurang ya Kalau di tempat saya sih Komennya Banyakan orang Teman-teman kita Yang dari luar Saya jadi Enggak bisa Karena saya itu Orang enggak tahu Teman-teman saya itu Gaptek Jadi Enggak mengerti lah Istilahnya teknologi Teknologi itu Enggak ngerti Ya apa adanya Seperti ini saya itu Enggak harus saya Apa Terlihat Wah begini Sok pintar Lihat pintar Padahal enggak pintar Tapi apa adanya Pokoknya teman-teman Saran saya itu Kalau pengen Kejar Seribu subscribe Atau Juga Empat ribu jam tayang Itu caranya Satu Berkunjung Yang kedua Itu Buatlah video Yang berdurasi Minimal ya Delapan Menit Biar jamnya itu Kena Yang saya Buat itu Memang agak gokil Yang lucu Lucu Gitu teman-teman Karena apa Kalau saya nanti Mereview ayam-ayam yang bagus Cari ayam-ayam yang disana Disana Yang jenis ini Jenis ini Pokoknya yang wah Gitu Saya enggak bisa teman-teman Karena sudah banyak Lebih baik saya mengambil Yang Seperti ini Gitu Jadi seperti ini itu Contoh seperti saya itu Agak jarang Gitu loh Agak jarang Saya Tekuni Saya tekuni Alhamdulillah Subscribe juga Bertambah Walaupun View itu Sedikit-sedikit Enggak apa-apa Yang penting itu Masih ada Pemasukan Ada juga Yang kemarin yang bertanya Sepil mas Gajinya per bulan Kalau gaji saya itu Kecil teman-teman Enggak banyak Ya Kalau satu harinya Ya Saya buat rata-rata ini Satu harinya itu Cuman Dapat Ayam potong Empat Kalau teman-teman Sudah nanti Monetisasi Biasanya Surat cinta Dari Google Itu biasanya Dipost ya Kalau ditunggu-tunggu Enggak datang-datang Tanyakan ke post Teman-teman Kalau memang Enggak dipost Enggak ada Nanti Ajukan balik Ajukan lagi Gitu loh Setelah Empat bulan Enggak datang-datang Ajukan lagi Begitu saja Penjelasan saya Saya enggak Bisa Panjang lebar Pokoknya Intinya seperti tadi Ya ini Enggak saya edit Enggak saya apa Ya langsung Begini saja Teman-teman Karena saya itu memang Orang Yang Tidak pintar Oke teman-teman Begitu saja Yang bisa saya jelaskan Untuk temanku Semoga cepat berhasil Dalam membuat Konten Perayaman Terima kasih telah menonton